Kalau mau nyari mobil hatchback dengan kualitas bagus dan harganya hemat, saya menyarankan untuk membeli mobil ini daripada membeli buit baru seri LCGC, yang harganya lebih mahal tapi kualitasnya kurang sesuai selera. Kita akan bahas secara detail, namun kita putar dulu intronya. Terima kasih telah menonton! Dan selalu mendapatkan rizki berlimpah serta mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang mobil Chiario hatchback generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai tahun 2012 sampai tahun 2017. Mobil ini juga lebih dikenal dengan Chiario 5 Pintu. Untuk tahun 2020, mobil ini harga secondnya sudah cukup terjangkau, yaitu mulai Rp 90 jutaan saja. Sebagai gambaran, untuk tahun yang sama, harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kompetitornya, seperti Honda Jazz ataupun Yaris. Bahkan lebih murah jika dibandingkan dengan Brio, Agia, dan Aila. Namun secara kualitas, mobil ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Kita mulai dari bagian depan. Desain mobil ini sangat keren dan cukup menarik perhatian bagi siapapun yang melihatnya. Perpaduan antara lekukan bumper, grill, dan bodi sangat manis dan membuat mobil ini sangat elegan. Untuk grill, desainnya model Tiger Nose ya, dengan lubang-lubang honeycomb yang dipadu dengan list chrome. Kalau diperhatikan, panel lampu desainnya sipit seperti mata manusia. Namun, bolamnya masih berwarna kuning biasa. Dan juga belum menggunakan lampu LED maupun proyektor. Kemudian di bagian atas panel lampu, itu ada semacam warna putih. Namun itu bukanlah DRL ya, atau lampu senja. Itu hanya variasi saja yang disempatkan oleh Kia pada mobil ini. Namun yang menarik adalah lampu kabut yang sudah menggunakan sistem proyektor. Yang tentunya membuat kesan elegan dan penerangan menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, kita bahas dimensi. Ini penting untuk diperhatikan oleh teman-teman ketika mau mengatur garasi rumah ya. Nah, untuk panjang mobil ini sekitar 4,50 meter. Dengan lebar 1,720 meter dan tinggi 1,455 meter. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dimensinya. Sedangkan ground clearance-nya sekitar 14-15 cm. Jadi, kalau boleh saya bilang, mobil ini lebih cocok digunakan di perkotaan dengan kondisi jalan yang mulus. Mobil ini menggunakan velg racing dengan jari-jari yang cukup tebal. Diameter velg standarnya adalah 15 inci. Untuk sistem pengereman, roda depan menggunakan sistem cakram. Sedangkan untuk roda belakang masih menggunakan sistem tromol atau drum. Sedangkan untuk sepion sudah dilengkapi dengan lampu sein, electric mirror dan juga auto-retrack ya. Untuk bodi samping tidak terlalu banyak lekukan dan handle pintu masih biasa saja tanpa adanya aksen chrome. Desain bagian belakang mobil ini saya bilang yang paling menarik dibandingkan dengan headpacks yang lain. Desainnya cukup bagus dan membuat mobil ini tampak lebih mewah ya. Panel lampu cukup minimalis namun tetap menarik. Pember juga dilengkapi dengan sensor parkir yang sangat membantu ketika kita parkir di tempat yang sempit. Untuk membuka pintu belakang cukup dengan menekan tuas yang ada di bagian tengah ini ya. Bagasi belakang ini juga cukup lega dan bisa digunakan untuk menaruh barang dalam jumlah banyak. Ini sengaja barang yang ada di mobil ini tidak diturunkan agar teman-teman bisa melihat kapasitas dari bagasi mobil ini. Di bagian bawah bagasi juga terdapat ban syrep ya. Sebelum kita bahas bagian interior, kita bahas dulu di bagian mesin. Jenis mesin yang digunakan oleh Tiario ini adalah tipe gamma dual CVVT DOHC dengan kapasitas 1400cc. Konfigurasi mesin ini menggunakan sistem 4 inline silinder dengan bahan bakar bensin ya. Untuk konsumsi BBMnya per liter mampu menempuh jarak sekitar 15-18 km. Ya lumayan irit kalau menurut saya. Tenaga maksimal yang dihasilkan oleh mesin ini adalah 107 PS pada putaran mesin 6300 RPM. Dan torsi maksimalnya adalah 135 Nm pada angka 4200 RPM. Transmisinya untuk mobil ini otomatik 4 percepatan. Sedangkan varian manualnya menggunakan transmisi 6 percepatan ya. Kemudian mobil ini menggunakan sistem 4 wheel drive atau berpenggerak roda depan. Yang sudah teruji keampuhannya. Ya oke kemudian kita beralih ke bagian interior ya. Kita mulai dari pintu bagian depan. Door trim pintu ini masih berasal dari material plastik 2 warna ya. Masih menggunakan material keras dan belum soft touch. Terdapat konfigurasi power window yang biasa digunakan untuk mengatur seluruh pintu. Kemudian ada konfigurasi electric mirror dan juga autroid track ya. Ada satu cup holder yang cukup besar di bagian bawah serta speaker yang ukurannya standar. Untuk layout dashboard dan setir boleh saya bilang mewah untuk mobil dengan harga di bawah 100 juta. Meskipun sebenarnya dashboard masih menggunakan material keras juga ya. Untuk setir sudah terintegrasi dengan audio. Terdapat juga airbag di bagian setir. Kemudian setir juga sudah diatur tilt ya agar mudah disesuaikan dengan kondisi pengemudi. Namun pengaturannya belum teleskopik. Terus ada yang unik ketika kita menghidupkan mobil ini ya. Tampilan pada panel speedometer cukup menarik dan cukup informatif. Ada panel RPM, kecepatan dan juga panel BBM meskipun semuanya belum digital ya. Yang tidak kalah menarik adalah panel dashboard di bagian tengah. Desennya cukup bagus dan mewah. Terdapat kisi-kisi AC, audio single din dan tombol konfigurasi AC di bagian bawah. Terdapat jam digital juga dengan ukuran agak besar. Ini yang jarang ditemukan di mobil-mobil lain ya. Kemudian panel konfigurasi AC juga cukup lengkap. Ini mengingatkan saya pada mobil Mitsubishi Strada dengan model yang seperti ini juga. Untuk pengaturan suhu mobil ini juga cukup bagus. Jadi bisa panas maupun dingin ya. Kemudian di bawahnya ada 2 power outlet yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluannya. Tuas perseneleng seperti ini cukup simple dan user friendly. Sehingga bagi para pengguna baru akan sangat mudah untuk menggunakannya. Ada 2 cup holder di bagian tengah yang bisa digunakan untuk menyimpan minuman. Kemudian masing-masing kursi bagian depan juga dilengkapi dengan sunfeeser. Yang juga dilengkapi dengan cermin ya. Khusus untuk kursi pengemudi ada lampu di bagian sunfeesernya. Kabin mobil ini juga tergolong lumayan lega. Untuk kurang seperti saya dengan tinggi kurang lebih sekitar 170 cm masih cukup laluasa ketika berada di dalam mobil ini. Hanya saja yang menjadikan jalan saya adalah material kursi yang belum kulit ya. Kursinya masih berasal dari bahan fabric dengan warna yang cukup terang. Sehingga ini akan sangat mudah kotor. Jadi saran saya kursi ini harus dibalui dengan kulit sintetis aftermarket agar tidak mudah kotor dan bau. Jadi kesimpulannya kalau boleh saya sarankan mobil ini sangat layak untuk dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari 90 jutaan rupiah saja teman-teman bisa mendapatkan mobil ini dengan fasilitas dan kualitas yang cukup bagus. Sebagai tambahan saja mobil ini juga kedap suara dan nyaman untuk dinaiki. Kaki-kaki mobil juga tergolong nyaman untuk kelas hatchback ya. BPM juga irit. Kemudian untuk pajak tahunan mobil ini sekitar 2,5 juta rupiah untuk mobil tahun perbuatan 2012. Kalau saya disuruh memilih untuk membeli mobil baru dengan kelas LCGC atau membeli mobil ini. Tentunya saya akan lebih memilih mobil second ini ya. Bahkan dengan budget yang sama saya akan memilih mobil ini jika dibandingkan dengan Honda Jazz atau Yaris. Tentunya dengan berbagai pertimbangan yang telah saya sebutkan tadi. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman review singkat saya tentang Kia Rio hatchback atau Rio 5 pintu. Semoga video ini menambah kawasan bagi teman-teman semuanya. Ya jangan lupa share, like, serta komen video ini ya teman-teman. Serta jangan lupa subscribe channel Garasi 31 ya. Agar saya terus bisa memproduksi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.